Tau nggak sih? Apaan lu? Melansir dari CNN Indonesia, Bank Indonesia meluncurkan dokumen white paper berisi Pedoman Pengembangan Uang Digital Bank Sentral atau Central Digital Currency atau CBDC. Kedepannya, CBDC ini yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia menjadi satu-satunya uang digital yang akan digunakan sebagai alat pembayaran sah di Indonesia. Sementara uang digital lainnya dinyatakan tidak berlaku. Proyek ini akan memayungi berbagai eksplorasi atas berbagai pilihan desain arsitektur digital rupiah di mana ada tiga tahapan utama yang disusun Bank Sentral untuk pengembangan uang digital. Pertama, uang digital akan diimplementasikan secara bertahap. Kedua, nantinya diperluas dengan model bisnis operasi moneter dan pasar uang. Dan yang ketiga, penerbitan white paper ini diharapkan menjadi katalisator pengembangan desain CBDC ke depan. Yuk belajar investasi atau keuangan di AyoFest aja biar lebih mudah.